Sekjen, ini dalam rangka apa ini? Pertama, kita dalam rangka pemantauan atau bersih-bersih. Pada Jumat 1 September 2023, bertempat di Cipangir, Cipedes, kota Tasikmalaya, 4Fly 2 Panglayungan Bersatu. Dalam kesempatan itu, Sekjen 4Fly 2 Kang Chandra mengatakan bahwa dirinya ikut memantau bersih-bersih sungai yang ada di kota Tasikmalaya, diantaranya Sungai Ciloseh. Beberapa sampah yang kotor ikut dibersihkan. Menyambut penilaian Adipura Jabar tahun 2023. Namun, tidak hanya untuk penilaian Adipura saja, kami dari tim Portway melakukan bersih-bersih sungai ini, karena memang sesuai dengan visi-visi kami, yaitu terkait sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup. Jadi, ini memang sudah... Bapak dari komunitas apa dulu? Porung Panglayungan Bersatu atau kita disikatnya sebagai porpol itu. Kita dari Panglayungan, namun bukan berarti dari Panglayungan kita fokus kegiatan itu hanya di Panglayungan saja. Tapi kami... Sekota gitu ya? Ya, siapapun yang membutuhkan sekota, untuk istilahnya bersih-bersih sungai bersama masyarakat, Yuk, kita siap menunggu panggilan. Dan itu, jujur, kami tidak akan meminta upah sepeserpun. Kami hanya meminta kesadaran masyarakat yang berkesenambungan. Ya, saya... Itu kan di Dadahak kemarin itu kan ada banyak sampah ya, yang berceceran. Apakah sudah memantau ke sana? Bagaimana, Pak? Kita... Belum sempat memantau ya, tapi itu kami sudah dengar. Kebetulan, kami di wilayah Cipanyir ini langsung mendapat tugas dari Pajewali Kota ya. Kami untuk terjun bersama Dinas Lingkuan Hidup ke titik pantau Cipanyir. Jadi kami terjun dulu ke wilayah Cipanyir ini. Sungai-sungai dulu ya? Ya, terus ke TPA Ciannggir juga ya. Itu kami sesuai dengan yang ditugaskan saja. Mungkin di Dadahak itu ada petugas yang lain. Gak nyampe ke sana gitu, Pak ya? Ya. Pak, apakah tidak ya? Tidak. Menyeluruh ya, Pak ya? Kita menyeluruh terkait penghijauan, kegiatan sosial juga ya, seperti yang mungkin, maaf-maaf ini, kita bukan mau menyembongkan diri itu ya. Iya. Sejak berdiri kami tanggal 13 April 2023 kemarin itu, Alhamdulillah, salah satunya kita sudah bergerak di bidang sosial, yaitu membantu payanan kesehatan masyarakat, pendidikan, juga permodalan usaha. Pak? 14 April tahun 2023. Dengan ketuanya siapa, Pak? Ketuanya Kang Erie Salman Al-Farisi, cuman dia mungkin kurang sehat untuk diwawancara gitu ya. Sekretaris bendahara? Sekretarisnya saya sendiri, Pak siapa, Pak? Dipanggil Kang Chandra. Kalau bendaharanya, Bapak Ade Irawan, dia berhalangan karena memang sedang ada tugas di luar. Sekarang sudah berapa anggota, Pak? Anggota kami yang aktif itu tidak banyak ya, sekitar 30 orang. Yang aktif ya, Pak? Yang aktif itu 30 orang. Besar harapan Bapak, Pak, didirikannya 4Play, besar harapannya dan imbauan gimana? Harapan kami sesuai dengan yang disampaikan Pak Asda kemarin, Pak Haji Teddy ya, bahwa 4Play harus bisa mengedukasi masyarakat dan forum-forum lain dalam hal sadar dan bersih lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah ke sungai gitu kan. Nah jadi, sesuai harapan beliau, ya itu juga harapan kami, kenapa kami bekerja tidak memandang upah, tapi kami memandangnya adalah kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat, mudah-mudahan gerakan yang dilaksanakan oleh kami dari 4Play ini bisa menjamur kepada masyarakat. Sekretariatnya ada, Pak? Sekretariat... Saya Luar Panyingkiran, Kecamatan ini siang, Alhamdulillah berterima kasih kepada 4Play itu ya, Kelurahan Panggilan Bersatu telah membantu kepada wilayah kami, wilayah Panyingkiran khususnya, Kawasan Cipanyir juga, yang merupakan dua kelurahan, Cipanes dan Panyingkiran, Alhamdulillah dari beberapa hari kebelakang, membantu bersih-bersih Sungai Ciloseh, sampai saat ini, Alhamdulillah, kami selalu bersama-sama, bersih-bersih, Sungai Ciloseh, terutama kawasan Cipanyir ini. Kami apresiasi atas kerjaan nyatanya, kami acungkan jempol kepada 4Play itu, Panglayungan, mudah-mudahan tetap berlanjut dan tetap sukses, jaya untuk kedepannya. Kami juga, kalau pun ada kegiatan penyingkiran, Alhamdulillah, mungkin kami juga, kalau ada bersih-bersih lagi, minta bantuan kepada Prof. Pertu Panglayungan. Bapak merasa terpantau sekali untuk kegiatan bersih-bersih ini, mudah-mudahan selanjutnya, kami selalu bekerjasama dengan Prof. Pertu Panglayungan. Untuk saat ini apa? Sebenarnya, untuk kegiatan bersih-bersih ini, melakukan kegiatan rutin wilayah kami, kegiatan penyingkiran, setiap bulan sekali minimal untuk bersih-bersih kawasan Sipanjir ini. Dan selama ada penilaian Adipura untuk 2023, Alhamdulillah, kami juga bergerak sama dengan Prof. Pertu Panglayungan.